Di berbagai negara judi selektivism, banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara surang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai Same Institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini. Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim yaitu bisikan yang selalu terjadi antara Ammaro dan Hukma Inna. Saya memalumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar majelis hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat, dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami, mas Aline adalah beyond election. Melainkan harus merupakan edukasi. Itu tadi adalah pamparan Pak Mahud MD dalam sedang Mahkamah Konstitusi sebagai pihak tim TPN yang datang ke Mahkamah Konstitusi sedang mencari keadilan terkait hasil Pilpres 2024. Ya, sekali lagi kita harus fokus tentang hasil Pilpres 2024. Baik tim Nas Amin maupun tim TPN 03 datang berbondong-bondong membawa segudang fakta bukti adalah dalam rangka memprotes hasil Pilpres 2024 kemarin. Mereka merasa dicurangi, merasa Pilpres tidak adil, sehingga kemudian mereka kalah. Nah, saya kira mudah saja bagi Hakim Mahkamah Konstitusi tidak susah, tidak berat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mahud MD tadi. Ya, kalau Pak Mahud MD menuduh bahwa Pilpres 2024 kemarin dilakukan dengan penuh kecurangan, Bansos misalkan, ya tinggal dibuktikan. Ini pengadilan dong. Ini bukan sidang politik. Ini bukan pengadilan politik. Tapi ini pengadilan, Mahkamah Konstitusi yang semuanya harus didasari atas data-data dan fakta-fakta yang meyakinkan untuk membuktikan di mana letak kecurangannya, di mana letak ketidakadilannya, di mana letak tuduhan 03 terhadap aparat teknik polri tidak netral, pemerintah tidak netral, Pak Jokowi tidak netral, buktikan itu semuanya. Itu menjadi dasar yang akan membuat Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan. Kalau data-data fakta-fakta itu bisa ditunjukkan, maka tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan. Tetapi kalau selama tuduhan itu semuanya hanya berdasarkan asumsi, hanya berdasarkan opini, narasi, tanpa bukti, tanpa fakta yang mendukung, maka bagi Hakim Konstitusi mudah saja untuk memutuskan dan menolak apa yang mereka tuntutkan di sidang Mahkamah Konstitusi itu. Ya, ini ingin pemilu ini diulang, ingin Prabowo Gibran dicoret. Pada pemilu ulang, seandainya mereka dikabulkan, bukatannya. Kalau semuanya hanya omong-omong, hanya opini, hanya narasi, hanya asumsi tuduhan, maka tidak mungkin akan dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi. Sesimel itu saya kira. Tidak ada yang berat bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan. Dasar fakta bukti kecurangan di mana tinggal dibuktikan, ditunjukkan. Baik tim Nas Amin maupun tim TPN mengatakan bahwa Bansos menjadi sumber kecurangan penyebab mereka kalah dalam Pilpres 2024. Maka buktikan, siapa yang melakukan kecurangan memobilisasi Bansos itu di dalam Pilpres kemarin. Misalkan ditemukan di sebuah daerah, di wilayah, mungkin bupatinya, mungkin gubernurnya, menggunakan atau memobilisasi Bansos itu untuk kepentingan pasangan 02, misalkan. atau bahkan mungkin sebaliknya, menggunakan untuk kepentingan pemenangan 01 atau 03. Maka dia yang layak dihukum. Dia yang dikenai sanksi. Dan mestinya itu semua diputuskan pada sidang bawah selu, bukan di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan perselisian, hasil Pilpres, dengan angka-angka hasil Pilpres yang membuat 03 atau 01 merasa kalah dan merasa dicurangi. Selisihnya di mana? Itu. Tentang hasil Pilpres. Sekali lagi itu sudah diungkapkan oleh tim TKN Prabowo Gibran kemarin. Tapi kalau selama tuduhan ketidakadilan, tuduhan kecurangan itu dilakukan pada proses pelengkaraan pemilu, maka sesungguhnya yang bisa mengadil itu adalah Bawaslu. Bawaslu memegang undang-undang pemilu. Di situ diatur banyak hal tentang sanksi dan pidana bagi siapa-siapa yang melakukan kecurangan, melakukan tindak pidana pemilu. Misalkan menyelewengkan bansos, menyelewengkan dukungan, ada aparat tidak netral, ada TNI Pohri tidak netral sebagaimana tuduhannya 03 itu. Temukan, tunjukkan, bukti, fakta, data siapa, apa, institusinya mana, di mana. Maka pelakunya itulah yang akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang pemilu. Gampang. Jadi, sekali lagi, menurut saya tidak, tidak berat, tidak sulit bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan tentang apakah tuntutannya 01 dan 03 ini layak diterima atau tidak. Akan berbanding lurus dengan data fakta bukti yang mereka ajukan pada sidang Mahkamah Konstitusi. Dan fakta bukti itu apakah memang menguatkan, apakah layak untuk dijadikan bukti bahwa pemilu ini perlu diulang. Apakah akan jadi bukti layak atau tidak pasangan 02 di Soret. Simple. Tetapi selama itu tidak bisa dibuktikan. Hanya narasi-narasi politik, maka tentu saja itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Tapi itu semua adalah ranah politik yang mestinya memang bisa di, hanya bisa dinarasikan, hanya bisa didinamisasikan suara-suara itu dalam forum-forum politik semacam sidang DPR RI. Dengar pendapat atau dimimbar-mimbar demontrasi Asyun Yukrasa sebagaimana kemarin beberapa kali sudah dilaksanakan oleh pendukungnya 01 dan 03 di Jakarta. Tapi tentu saja sekali lagi sidang Mahkamah Konstitusi akan membuat keputusan sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan baik oleh 01 maupun 03 sesuai dengan tuntutan mereka. Terakhir, Mahkamah Konstitusi juga tidak akan memejamkan mata, tidak akan membutakan telinga bahwa pemilih Prabowo Gibran berjumlah 96 juta orang dan itu adalah hasil pesta demokrasi rakyat Indonesia dan itu akan menjadi bahan pertimbangan yang super penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan pilihan apakah layak Prabowo Gibran dicoret apakah layak peminu diulang dengan selisih angka yang begitu fantastik begitu telak yang membuat kekalahan 01 dan 03 jauh di bawah 02 keutuhan bangsa dan negara pasti akan menjadi pertimbangan yang maha penting bagi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi di dalam memutuskan perkara ini para hakim juga akan tahu 96 juta pemilihnya Prabowo Gibran bukan main-main itu bukan pesta demokrasi biasa itu hasil suara yang sudah diaudit mulai tingkat TPS PPS PPK Kabupaten Provinsi sampai tingkat KW Musab semuanya sudah bersaksi bertandatangan bahwa itu adalah benar adanya kebenaran berjenjang yang tidak main-main ini tidak mungkin dipatahkan hanya oleh narasi asumsi opini-opini politik yang dihadirkan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi siapapun yang mengajukannya termasuk Pak Ganjar Pak Anies Pak Mahud MD sekalipun terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh